Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Bimbel Cendikia Di video kali ini kita akan belajar membaca dan menerjemahkan teks bahasa Inggris Reading and Translating English Text with Bimbel Cendikia Judul teks kita kali ini yaitu tentang New School, Sekolah Baru Baik kita baca dulu ya sebelum kita terjemahkan Luke was moving to a new school His dad got a new job So he had to move He felt sad He had to leave all his friends behind He was scared he would have a hard time making new friends He was also scared because he would not be used to the new place and the new school His parents told him everything would be fine When he got there, everything felt weird It felt out of place His house looked so different from his old house The next day, he went to school He made a lot of new friends He was happy with his new school Baiklah teman-teman, mari kita terjemahkan teks ini ya secara kalimat ke dalam bahasa Indonesia Luke was moving to a new school Luke pindah ke sekolah baru His dad got a new job Ayahnya mendapat pekerjaan baru So he had to move Jadi dia harus pindah He felt sad Dia merasa sedih He had to leave all his friends behind Dia harus meninggalkan semua temannya He was scared he would have a hard time making new friends Dia takut dia akan kesulitan mendapatkan teman baru He was also scared because he would not be used to the new place and the new school Dia juga takut karena dia tidak akan terbiasa dengan tempat baru dan sekolah baru Berikut ini adalah kosa kata penting yang harus kita tahu dalam teks ini ya Yang pertama adalah moving Artinya pindah New job Pekerjaan baru Felt sad Merasa sedih Live Meninggalkan Scared Takut New friend Teman baru New place Tempat baru Baik kita lanjutkan lagi menerjemahkannya ya His parents told him everything would be fine Orang tuanya mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja When he got there, everything felt weird Ketika dia sampai di sana, semuanya terasa aneh It felt out of place Rasanya tidak pada tempatnya His house looks so different from his old house Rumahnya terlihat sangat berbeda dari rumah lamanya The next day he went to school Kesokan harinya ia pergi ke sekolah He made a lot of new friends Dia mendapat banyak teman baru He was happy with his new school Dia senang dengan sekolah barunya Berikut ini adalah terjemahan lengkap dalam bahasa Inggris ya Yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Kita baca ya Sekolah baru Luk pindah ke sekolah baru Ayahnya mendapat pekerjaan baru Jadi dia harus pindah Dia merasa sedih Dia harus meninggalkan semua temannya Dia takut dia akan kesulitan mendapatkan teman baru Dia juga takut karena dia tidak akan terbiasa dengan tempat baru Dan sekolah baru Orang tuanya mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja Ketika dia sampai di sana semuanya terasa aneh Rasanya tidak pada tempatnya Rumahnya terlihat sangat berbeda dari rumah lamanya Keesokan harinya ia pergi ke sekolah Dia mendapat banyak teman baru Dia senang dengan sekolah barunya Alhamdulillah kita telah belajar membaca dan menerjemahkan teks bahasa Inggris ya Dengan judul New School Teman-teman bisa berlatih di rumah ya Membaca dan juga menerjemahkannya Mudah-mudahan kita semua lancar dalam berbahasa Inggris Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh